Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh, libur panjang minggu depan. Jadi mungkin ini konten terakhir ya minggu ini karena banyak libur juga. Karena sudah satu bulan ini ngejar konten dan lumayan Alhamdulillah sudah banyak video yang beredar di Youtube ya. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton bebas sih mau nonton apa enggak gitu ya. Yang pasti sudah sekitar 32 video. Kalau saya tidak salah hitung ya, sampai video yang sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai software desain proses dan strategis ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan software engineering dan desain ya, khususnya pada desain perangkat lunak. Oke, apa itu? Mari kita lihat. Oke, di sini kalau kita berbicara tentang desain suatu perangkat lunak ya. Itu seperti pada video yang lalu juga kita bilang bahwa desain itu ya seperti kita mendesain rumah ya. Kita pertama mendesain abstrak dulu. Kalau di rumah. Saya ingin rumah tipenya, bukan tipenya apa, temanya industrial. Nah itu kan kita sudah dapat gambar. Nah kemudian saat kita mendesain pun, mendesain rumah pun gitu ya. Walaupun kita sudah desain dengan sangat detail, bisa jadi sambil rumah itu dibangun mungkin kita masih melakukan rancangan mengenai hal-hal kecil ya. Artinya desain yang kita lakukan itu adalah desain yang belum ada implementasinya. Artinya yang memang belum ada bangunannya gitu ya. Atau sambil mendesain, ya karena ada terkait dengan waktu ya pembangunan rumah, misalnya kita targetkan dalam waktu dua bulan, bisa jadi desain berubah di tengah jalan gitu ya. Sebelum rumah dibangun. Nah kalau itu memang terjadi mungkin costnya tidak seberapa ya. Cost yang paling besar itu adalah ketika rumah sudah jadi kita ubah desainnya dan kita bangun ulang. Nah itu costnya besar. Nah sama seperti perangkat lunak ya. Kadangkala dan pada praktisnya, pada implementasinya di dunia nyata juga, yang namanya rancangan itu si software designer itu tidak mungkin merancang aplikasi itu dalam waktu yang cepat gitu ya. Dia pasti akan merancang perangkat lunak itu mulai dari level abstrak sampai dengan level detail tentunya. Dan akan dilakukan berbeda-beda sehingga dia akan menghasilkan dokumen-dokumen kontrol mengenai desain perangkat lunak dari versi ke versi gitu ya. Mungkin dari versi satu ke versi dua ke versi tiga dan seterusnya. Oke jadi biasanya memang selalu dimulai dengan desain informal. Kalau kita ngomongin desain rumah, itu desain pakai kertas gitu ya, digambar, pakai pensil gitu ya. Nah kalau di perangkat lunak juga sama. Kita bisa lakukan desain pakai pensil dulu. Tasks itu juga nggak apa-apa gitu ya. Menjadi desain informal sebagai desain awal. Lalu kemudian desain informal atau desain awal itu terus diperbaharui gitu ya. Kita berikan informasi-informasi tambahan mengenai perangkat lunak yang nanti akan kita buat. Kemudian desain informal akan berubah menjadi formal desain. Artinya formal desain itu sudah mengikuti standar modeling ya perangkat lunak. Misalnya dia pakai objek oriented, artinya dia akan pakai UML dan seluruhnya dan mengikuti notasi-notasinya. Dan akhirnya jadi itu si desain perangkat lunak. Mulai dari level abstrak yang paling tinggi, mungkin ya sampai yang level abstrak yang paling rendah. Artinya sampai ke level siap untuk diimplementasikan atau decoding. Bukan merek dagang ya. Maksudnya dibuat kodenya, bukan decoding yang itu. Oke, nah di dalam slide yang ditampilkan sekarang di layar itu adalah proses desain secara umum ya. Apapun SDLC-nya, ini juga sudah diperkenalkan di video saya yang sebelumnya. Apa saja sih yang dirancang dalam suatu perangkat lunak itu mulai dari merancang arsitektur, merancang abstrak, lalu merancang UI, interface, merancang komponen, data, dan algoritma. Untuk arsitektur dan abstrak itu kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari SRS, Software Requirement Specification. Di mana itu adalah tahapan awal, bukan awal ya, tahapan early gitu ya, awal lah. Ya udah, tahapan awal dari sekumpulan SDLC ya, yaitu fase requirement atau fase analisis ya yang dikenal di Indonesia. Jadi requirement itu pada awalnya sebelum kita akan membuat perangkat lunak, ya artinya kita harus tahu dulu perangkat lunak ini akan ngapain gitu ya. Apa sih yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak ini dalam memenuhi kebutuhan oleh penggunanya kan gitu ya secara umum. Mungkin untuk mengenai requirement secara detail bisa cek di playlist saya yang lain gitu ya, udah cukup banyak itu video tentang requirement bisa cek di situ. Nah dari arsitektur desain muncul sistem arsitekturnya, di mana video desain yang kemarin udah kita bahas tuh sistem arsitektur. Desain arsitektur. Kemudian muncul abstrak, muncul software specification. Kemudian dari situ muncul UI. Dari UI muncul komponen arsitektur yang harus dibuat. Dari komponen muncul desain data. Dari data struktur atau struktur data muncul pseudocode gitu ya. Atau algoritma desain. Nah jadi seperti itu kira-kira proses desain secara umum yang bisa kita ikuti dan kita terapkan dalam merancang suatu perangkat lunak. Nah dalam beberapa referensi yang saya baca gitu ya. Mungkin ada referensi lain yang mengatakan software desain strategis itu ada 4 atau 5 ya. Cuman saya dapat referensi, ada 3 software desain strategis. Yang pertama itu berbasis struktur, struktur oriented desain. Lalu berbasis fungsi, fungsional oriented desain, dan berbasis objek atau berorientasi objek. Jadi objek oriented desain. Kita mulai dengan desain terstruktur. Nah kalau kita berbicara tentang strategi dalam mendesain perangkat lunak itu menggunakan struktur, artinya kita akan membangunnya pun menggunakan konsep terstruktur. Nah kalau kita menggunakan terstruktur, dia konsepnya adalah merupa solusi. Solusinya apa? Nanti ketika solusinya itu sudah disimpulkan, maka perangkat lunak yang nanti akan dibuat itu atau sistem yang akan dibuat itu nanti akan dipecah menjadi beberapa elemen solusi yang terorganisasi dengan baik. Atau dalam hal ini kita sebut sebagai proses atau modul. Nah jadi tiap modul itu nanti ada solusinya masing-masing di mana tiap solusi itu akan menyelesaikan solusi masalah yang diatasnya. Nah jadi bentuknya adalah hirarki ya, hirarki. Jadi kita bisa bayangkan suatu pohon hirarki gitu ya, di mana kalau di bawah masalahnya selesai, maka dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada diatasnya. Nah kira-kira seperti itu. Nah dia akan membagi setiap modul itu menjadi suatu proses di mana mereka akan mendesain proses itu masing-masing dengan sangat detail ya menuju ke dalam suatu solusi. Jadi tadi ada hirarkinya gitu ya. Nah sehingga pengerjaan dari modul yang ada di paling bawah akan mempengaruhi kinerja dari modul yang paling atas. Artinya nanti statenya akan ngikut gitu ya, antara suatu modul dengan modul lainnya. Nah karena konsepnya adalah modularity terstruktur, maka dia berlaku cohesion dan coupling ya. Mungkin cohesion dan coupling ini pernah teman-teman dengar di awal video pemodelan perangkat lunak yang saya pernah sampaikan gitu ya. Atau sering mendengar istilah cohesion dan coupling ini dalam paradigma berorientasi objek ya. Objek oriented tadi ya desain. Di mana kalau kita ngomongin cohesion, dalam ini ya terstruktur, cohesion yang dimaksud adalah pengelompokan elemen secara fungsional. Jadi elemen atau modul-modul yang sama itu bisa dikelompokkan karena dia masih diproses dengan cara yang sama. Lalu coupling itu adalah komunikasi antar modul yang satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita berbicara secara desain, maka memang paradigma terstruktur ini, paradigma desain terstruktur ini pasti akan memiliki cohesi yang tinggi dan coupling yang rendah demi menjaga kualitas dari desainnya. Nah artinya kalau dari desain kita udah jaga kualitasnya, maka secara perangkat lunak pun akan terjaga. Karena desain perangkat lunak itu termasuk daripada proses pembangunan perangkat lunak. Perangkat lunaknya kan di ujung. Jadi artinya kalau kita membangun perangkat lunak dengan proses yang baik, maka jadinya pun baik dan bisa terukur juga dengan baik. Nah beberapa tools yang dipakai, mungkin beberapa dari teman-teman udah familiar, ada DFD, data flow diagram. Di mana kalau kita ngomongin data flow diagram ini, bentuknya adalah input, proses, dan output. Kemudian ada pseudo code, ada dua bentuk. Bentuk visual bisa menggunakan flow map atau flow chart diagram. Lalu text bisa menggunakan algoritma. Kemudian ada data dictionary dan hipo, hirarki plus input, proses, output. Karena tadi ya terstruktur itu dia terhirarki ya, modul-modulnya. Nah di sini ada visual table of content, overview diagram, dan detail diagram. Dan lain-lain. Jadi tools yang dipakai untuk desain berorientasi struktur ini bisa banyak, selain yang disebutin di sini. Nah ini adalah contoh data flow diagram. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa yang lingkaran itu artinya proses, yang kotak itu artinya eksternal entitas. Artinya eksternal entitas itu adalah entitas di mana dia yang menginputkan atau memberikan input atau mendapatkan output dari proses yang ada. Nah yang teman-teman lihat ini biasanya adalah gambar DFB level 1. Jadi dia secara hirarki nanti ya. Dari konteks diagram, nanti di breakdown, kalau hirarki kita ngomongnya breakdown ya. Di breakdown, masuk ke level 1. Nah kita lihat misalnya di situ ada proses forward customer complaint. Ada data input kan, dispute, reimbursement, sama amount. Yang keluarnya adalah outputnya adalah customer complaint. Nah di dalam forward customer complaint itu kalau bisa di breakdown lagi itu akan masuk lagi ke dalam di mana nanti proses itu akan menjadi data flow diagram level 2 dan seterusnya. Nah untuk pembahasan detail tentang data flow diagram mungkin di video saya yang lain. Nah jadi kita di sini kenalkan dulu tools untuk pembangunan terstruktur. Kemudian ada flow chart diagram. Nah ini adalah diagram aliran data atau flow map diagram. Saya rasa sama aja ya. Tapi memang ada yang menyebutnya berbeda tapi itu tidak masalah. Nah kalau yang ada di sini simbolnya agak cukup banyak cuman saya lupa gitu ya simbolnya itu apa aja. Yang saya ingat itu secara mainstream itu notasi diamond ini adalah pilihan. Kalau kotak itu artinya dieksekusi oleh mesin atau komputer. Nah kalau jajar-jajar itu saya lupa gitu ya. Itu apa. Ini adalah diagram alir gitu ya. Diagram alir. Flow chart diagram. Dan ini biasanya dipakai untuk pemodelan terstruktur. Kemudian ada data dictionary. Ini juga dipakai untuk mendesain suatu data dalam diagram terstruktur. Jadi datanya didesain dulu. Misalnya kita tahu bahwa NIM mahasiswa dalam studi kasus sistem akademik, informasi akademik ya. Memiliki delapan digit. Di mana tiga digit pertama itu menunjukkan jurusan. Dua digit kedua, tiga digit pertama ya jurusan. Dua digit setelahnya menunjukkan angkatan, lalu sisanya menunjukkan nomor urut. Sehingga dalam NIM aja itu sebenarnya mengandung beberapa informasi. Kemudian ada visual table of content. Ini mirip desain menu sebenarnya ya. Bisa dibuat seperti itu. Artinya dari sistem penjualan kredit yang paling atas itu kan adalah sistemnya. Nanti dari situ akan bisa apa saja. Dari situ nanti ke bawah bisa apa saja. Nanti dia akan membuat struktur konten di sini secara hirarki. Kemudian ada overview diagram. Input, proses, output seperti ini. Cuman saya juga lupa ya overview diagram itu seperti apa. Notasi-notasinya saya lupa ya. Tapi cara pembuatannya seperti ini. Kira-kira input, proses, output. Nah simbol-simbolnya saya lupa. Apakah input itu ada yang manual, ada bentuknya file. Jadi dia menggunakan notasi dalam flowchart diagram sih sebenarnya. Nah mungkin kita akan bahas di video yang lain ya setelah saya baca-baca dulu. Kemudian ada detail diagram. Itu sebenarnya penjelasan detail tentang yang tadi. Di mana dia akan membuat suatu skenario terhadap overview diagram tadi. Sehingga akan menjadi urutan-urutan pseudocode atau algoritma. Nah kira-kira gitu. Oke baik. Selanjutnya adalah functional oriented design. Nah ini berorientasi fungsi. Nah kalau dia berorientasi fungsi sebenarnya tidak jauh beda sih dengan berorientasi prosedur tadi ya. Cuma kalau prosedur itu dia membagi ke dalam modul-modul yang hirarki. Kalau fungsi dia membagi ke dalam fungsi. Justru dia bentuknya lebih kecil ya daripada modul. Nah jadi lebih kecil. Di mana kalau dia akan berbicara tentang fungsi dia akan mengimplementasikan suatu function nantinya dalam codingannya. Nah di situ ketika fungsi itu dipanggil maka akan mengerubah semua state aplikasi. Nah sehingga ada state dari suatu modul yang mungkin tidak bisa diterima di modul yang lain. Nah biasanya functional oriented ini dia sifatnya stateless. Jadi tidak tergantung state ya. Jadi dalam mendesain perangkat lunak itu ada stateful, ada stateless. Kalau stateful itu artinya nanti kalau ada sesuatu yang dieksekusi dia akan merubah state semua sistem. Nah kalau ini dia stateless. Nah statful dan stateless itu seperti apa nanti akan kita bahas di video yang lain ya. Karena itu memang harus baca bukunya dulu ya biar bisa mengerti dan nanti akan saya usahakan untuk mencari contoh yang lebih mudah kalau kita akan membahas itu. Nah strategi ini biasanya dipakai apabila suatu aplikasi itu tidak terlalu memerlukan state atau status. Karena yang dia bahas hanyalah input ya outputnya seperti apa nanti dia akan keluarkan langsung atau dia akan simpan dulu untuk dipakai ke modul berikutnya itu juga bisa. Tapi mungkin ada modul-modul yang tidak bisa merubah perubahan dari status itu. Nah dia juga menggunakan sudut pandang hirarki tapi kalau fungsional oriented itu hirarkinya bisa dari top down ya dari atas ke bawah atau dari bottom up bawah ke atas. Jadi kita bisa mendefinisikan fungsi besarnya dulu baru kita detailkan menjadi fungsi-fungsi yang kecil. Atau dia akan membuat fungsi-fungsi yang kecil dulu kemudian akan menjadi fungsi yang besar. Artinya dalam suatu modul itu nanti akan terdiri dari fungsi-fungsi di mana nanti ada fungsi yang memanggil fungsi lain di dalam modul itu juga. Nah gitu lah kira-kira. Nah tools yang dipakai apa? Sebenarnya bisa dipakai tools yang sama dengan pemodulan struktur. Ada data flow diagram, ada structure chart diagram dan menggunakan data dictionary juga. Dan semua tools dalam prosedural itu bisa dipakai di fungsional oriented design. Jadi yang agak beda di sini mungkin struktur chart design sebenarnya ini juga bisa dipakai di teknik prosedural ya. Nah di sini berbasiskan apa tadi ya fungsi gitu ya. Nah kalau dia berbasis fungsi biasanya ngomongnya udah bahasa function ya. Get design entity name ya. Sort, get, sort, produce, print. Nah gitu-gitu lah ya. Generate artinya nanti desainnya itu udah menggunakan bahasa-bahasa fungsi dari aplikasi. Nah jadi gitu. Nah lihat pandangnya bisa ke atas ke bawah ya itu akan menunjukkan arah di mana sudut pandangnya tadi bisa hierarchy top down atau bottom up. Nah biasanya sih yang paling enak itu ya top down ya dari produce design report itu misalnya kita punya fungsi nih untuk produce design report. Nah untuk fungsi produce design report itu punya fungsi apa aja di bawahnya. Jadi di bawahnya ada fungsi apa lagi. Jadi tentunya hirarki tapi dia merupakan suatu fungsi. Kemudian objek oriented design. You know this so well ya gitu ya. Di beberapa kampus sering banget, bukan sering lagi, bahkan udah banyak materi-materi mengenai objek oriented design. Di mana kalau tadi prosedural dia menganggap modul, kalau fungsional dia menganggap subsistem itu adalah fungsi, kalau objek oriented itu berarti dia akan membuat suatu komponen yang kita sebut sebagai objek. Di mana nanti objek-objek itulah yang akan berelasi antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi tujuan dan mendapatkan solusi. Terus objek oriented, ya you know this so well, seperti yang saya bilang tadi. UML diagram, unified modeling language. Ada berapa diagram ini? Ada dua diagram, ada structure dan behavior. Di mana structure dibagi menjadi enam, behavior dibagi menjadi empat. Dan interaction diagram adalah bagian dari behavior dibagi lagi menjadi empat. Sehingga kita punya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, belas, dua belas, tiga belas diagram. Dalam objek oriented design. Karena tadi ini kayaknya udah mainstream dan penjelasannya banyak di internet. Nah mungkin secara detail nanti mengenai objek oriented design itu ada pada video yang lain ya. Jadi ini adalah strategi-strategi yang bisa kita ambil dalam melakukan suatu desain perangkat lunak. Strategi mana yang akan diambil itu tergantung dari besar kecilnya perangkat lunak, tergantung dari komposisi dari developernya, tergantung dari banyak hal. Tergantung dari proyek itu sendiri dan bagaimana tim akan mengimplementasikan itu nantinya. Jadi banyak faktor yang harus dipikirkan. Jadi seperti itu. Baik, itu saja mungkin video dari saya gitu ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.